Intro Setelah sukses dengan lagu Iwapaye, Trio Macan siap meluncurkan sebuah karya lagu yang pastinya akan sangat fenomenal. Lagu Bukasitik Joss yang belakangan ini begitu booming di kalangan masyarakat ternyata dibawakan secara resmi oleh Trio Macan. Beberapa waktu lalu pun Trio Macan disimbulkan dengan pembuatan video clip lagu yang begitu fenomenal ini. Iya benar, kita lagi buat lagu yang cukup wow, spesial. Ini spesial video clip Bukasitik Joss. Akhirnya kita bisa gitu kan setelah sudah sekian beberapa bulan yang lalu dari kita show di Korea, Malaysia kita bawain. Akhirnya sekaranglah kita berkesempatan untuk membawakan buat video clip dan mempromosikannya. Dan kita didampingin langsung oleh sang pecintanya, spesial. Taraaa, malingan penjataan kita. Kemunculan Trio Macan dengan lagu Bukasitik Joss tentu sangat mencengangkan dan mencuatkan tanya akan siapa pemilik asli lagu tersebut. Maksudnya bukan Trio Macan yang pertama kali mempopulerkan. Namun melainkan seorang penyanyi wanita yang memang belum begitu populer. Mungkinkah Trio Macan menjalin kerjasama dengan penyanyi terdahulunya sehingga bisa membawakan lagu tersebut dan membuat video clipnya. Ya kerjasama, kerjasama. Kita harus berhasil. Saya sebagai penyanyi, mereka sebagai penyanyi membawakan lagu. Lalu melengkak Solo itu singgah aku, lu itu belum izin atau gimana? Enggak. Sebenarnya itu kan untuk film, kalau itu untuk film. Ya terus karena filmnya itu 2011, terus yaudah lagu itu kan habis itu gak ada, gak berita lagi gak kumpul hati. Aku publis ke konser, kemudian ke Akam Ladi kemarin. Terus akhirnya yaudah daripada aku juga kan lagunya bisa dipakai untuk semuanya lah. Ini sekarang sama Trio Macan. Terima kasih telah menonton!